Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka Jakarta Pusat Selasa 18 Oktober 2022. Jokowi menyebut pertemuan keduanya membahas masa depan sepak bola Indonesia, khususnya seusai tragedikan juruhan di Malang, Jawa Timur, yang menewaskan ratusan orang beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan pertemuan dengan Gianni Infantino telah melahirkan sejumlah kesepakatan terkait tindak lanjut tragedikan juruhan yang terjadi pada 1 Oktober tersebut. Selain evaluasi secara menyeluruh tragedikan juruhan, pemerintah Indonesia dan FIFA juga sepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA, baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya. Untuk itu, kita sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion, dan juga menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain. Pemerintah bersama FIFA juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 FIFA di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sementara itu Presiden FIFA Gianni Infantino juga menyampaikan secara langsung ucapan Piala Sungkawanya atas tragedi yang hingga kini menewaskan 133 orang di Stadion Kanjuruhan. Yang menyebut hari itu merupakan hari yang kelam bagi dunia sepak bola. Selain itu, ia juga memastikan akan bekerjasama bersama pemerintah Indonesia untuk membantu transformasi sepak bola di Indonesia. Salah satunya dengan membantu persiapan infrastruktur untuk ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia pada tahun 2023. Jadi kami akan membantu kami, kami akan membantu dan investiskan, kami akan memastikan bahwa Indonesia berpindah di dunia tersebut dalam bidang global. Terima kasih. Terima kasih.